Selamat bertemu lagi bersama Aurora News TV dan kita kembali di dalam segmen Cakap Medan. Masih bersama saya Denny Batu Barat dan ada Ken Norton Utasoid. Selamat pagi, Ken. Selamat pagi, Den. Cakap-cakap dulu kita ya, ke pagi ini. Nah sekarang apa nih yang lagi menarik di media? Ya, yang perlu kita cakapkan ya, ini ada berita-berita yang menarik lah ya. Ada itu katanya Presiden Amerika Serikat itu ketembak katanya saat kampanye. Kalau di Medan pernah nggak saat kampanye ketembak gitu? Belum kayaknya, tapi pada saat demo ada di Ketua DPRD. Oh demo. Ya kalau ini Presiden pula ya kan? Kalau di Indonesia belum pernah lah Presiden ketembak ya? Belum, belum. Nah makanya kalau yang peristiwa Trump ini kan banyak juga yang kemudian menyorot sekuritinya Amerika. Kok bisa gitu? Kok bisa lolos gitu? Ya memang disorot juga itu servis sekuritinya itu. Apakah ini karena kecolongan? Tapi juga kita juga bisa berpendapat lain kan? Masa kalau ada kecolongan maling misalnya ya? Kan karena masalahnya malingnya ada. Kalau pintu nggak kegembok juga, kalau nggak maling, nggak ada pencurian gitu. Sama aja dengan gini kan? Keamanan ya bisa juga sih. Pendapat bilang ini salahkan servis sekuritinya. Tapi di sisi lain berarti kan ada tindakan-tindakan kejahatannya. Ya bisa juga kita lihat ya pelakunya itu atau orang-orang yang di sana itu berarti kan masih ada cara berpikir yang kekerasan. Kayak kekerasan lah ya kan? Tapi ini Amerika ya. Kalau ini kan peristiwanya pada saat kampanye di Pennsylvania ya. Ini kan negara demokrasi yang menurut seluruh dunia. Wah ini kan harus dihargai bahwa proses demokrasi di sana. Ternyata sekarang kan orang bilang, wah demokrasi Amerika kampanye ini dicederai dengan penembakan, kasus penembakan. Memang kalau di Amerika kan nggak sekali ini aja presiden diancam pembunuhan kan gitu kan. John F. Kennedy juga dulu kan. Dan ini ternyata ponakannya John F. Kennedy ada loh yang maju dia. Robert F. Kennedy yang maju jadi dari independen tapi. Yang sekarang ini kan kalau di Amerika, dua calon kuat itu kan dari Republik dan dari Demokrat. Dari Republik ini ada Donald Trump. Yang sekarang ini lagi proses kampanye lah ya. Yang kedua ini kan Joe Biden dari Demokrat. Sebenarnya ada juga calon dari independen, dari partai lain. Tapi biasanya yang dua inilah. Nah perkembangan terakhir kan. Ada yang bilang dengan penembakan. Ya lanjut lanjut. Ya ada yang bilang kan penembakan Trump ini yang menembulkan luka dan berdarah di telinga kanannya ya. Dan ini dibilang wah ini pemilu di Amerika berdarah nih gitu ya. Tapi di sisi lain, wah ini bisa efek positif nih kayak Trump. Berarti kan dia semacam korban nih sekarang. Apalagi beberapa kampanye sebelumnya termasuk debat, Joe Biden itu kan dinilai ya nggak maksimal gitu ya. Sehingga simpati masyarakat yang beri sana kan. Ya, memang di Amerika setelah penembakan ini, itu kan muncul foto-foto yang sangat heroik ya. Yang Donald Trump kemudian bangkit, yang dengan muka berdarah kemudian mengepalkan tangan, itu dianggap foto heroik. Sehingga banyak juga yang merasa simpati. Nah, dan hari ini itu ada berita lagi yang banyak yang menuding serangan-serangan Biden waktu kampanye yang katanya yang memicu penembakan ini. Nah, sampai hari ini itu FBI katanya sudah memberi sampai 100 orang yang berkaitan dengan pelaku. Tapi sampai saat ini motifnya belum ketahuan. Apa ini politik atau masalah apa belum ketahuan? Ya, Presiden AS Joe Biden juga kan berjanji kan kalau ada hasil penyelidikan segera akan umumkan publik katanya ya. Dan memang untuk informasi yang terbaru ini kan memang penembak atau snipernya itu kan ditembak mati katanya. Dan ada korban juga dari penonton kampanye-nya. Donald Trump kan ada yang meninggal juga ya. Jadi, ya bagaimanapun ini peristiwa yang menimbulkan korban yang mencederai demokrasi di Amerika Serikat menurut saya ya. Dan kita ini, ya cakep-cakep lah kita ini kan. Bukan nyawanya pakarnya Amerika ya kan. Ini pun yang kutip dari pakar-pakar itu juga lah cuy. Yang jadi masalah kan ini jadi perhatian internasional sampai Presiden kita pun memberikan apa namanya itu, memberikan pernyataan juga ya terhadap kasus ini. Dan yang lanjutannya, Trump selamat dan sehat-sehat aja. Dan kemarin dia sudah juga mengumumkan cawapresnya. Artinya Trump sekarang sudah resmi jadi calon Presiden dari Partai Republik. Artinya nanti akan bersaing lagi dengan Biden. Nah, penembakan pada Trump ini itu dipercaya nanti akan membuat pemilihan Amerika akan sengit nantinya. Saya kira perkiraan itu menurut saya juga bisa benar ya. Karena memang di Amerika ini juga kan biasa bergantian dari Republik ke Demokrat, Demokrat ke Republik. Tapi juga sebelumnya kan ada ada Donald Trump yang bersaing melawan Hillary Clinton. Tapi Hillary Clinton kalah. Kemudian di periode berikutnya, yang periode lalu itu kan Trump berhadapan dengan Joe Biden. Joe Biden yang menang. Nah, kalau kita lihat rangkaian-rangkaian apa yang dihadapi oleh Trump, termasuk juga dia di proses hukum dalam beberapa kasus. Kemudian juga sekarang dia korban penembakan. Ini kan bisa juga menarik simpati masyarakat Amerika. Dan kalau kita tahu kan bahwa Trump ini kan sebenarnya Republik ini kan konserpatif. Jadi masyarakat seniornya Amerika sebenarnya atau kalangan pengusaha dan segala macam itu kan lebih banyak mendukung Trump. Dan Trump sendiri kan berlatar-berlatar pengusaha. Tapi bagaimanapun semua pihak prihatin dan menyayangkan terjadi penembakan ini. Artinya, ya juga tidak terlepas sih ya di Amerika Serikat ini juga kan kepemilikan senjata itu bebas ya. Masyarakat sipil bisa mendapatkan senjata. Ini risiko. Di sebelumnya juga di masa Barack Obama juga pernah juga kan untuk dibatasi senjata. Tapi ternyata akhirnya tetap aja kebijakan untuk soal senjata api. Ya, dari berita yang baru kubaca pagi tadi, itu katanya pelakunya ini menggunakan senjata sah, katanya senjata yang resmi. Dan dia juga belajar. Dan dia harus panjang ya. Ya, di tempat yang resmi gitu. Nah, cuman kan penyelahgunaan sekarang. Apanya itu apa-anya-anya. Yang jauhkan itu penyelahgunaan. Nah, cuman yang hebat itu kok dia bisa gitu lolos di apa namanya, bisa bisa apa namanya dengan dengan apa, dengan bebas bisa mengarahkan senjata ke arah Capres yang lagi kampanye. Itu yang membuat orang bertanya-tanya, kok bisa gitu? Ya, dari informasinya memang kan dia dari gedung yang berbeda ya. Jadi ini kan dikatakan sniper, penembak jarak jauh gitu ya. Jadi ya, nah itu mungkin penting juga ya diperhatikan bahwa psikologis orang yang mungkin harus ada asesmen psikologis ya terhadap orang yang membeli senjata api di Amerika itu juga gitu ya. Kalau di kita ini kan sangat ketat ya. Kalau di kita peristiwa di Indonesia terakhir kan yang pengguna senjata api anggota DPRD di Lampung Tengah itu loh. Ya. Ya kan? Nah, itu yang apa pada saat pesta gunakan laras panjang pas gunakan pistol meletus kena tuh warga meninggal juga gitu kan. Nah, ini ini juga kan gaya-gayaan. Kalau ini mungkin memang apakah ada unsur kebencian atau apa gitu ya. Kita nggak tahu juga ya apakah ada kaitan dengan jaringan tertentu gitu kan kita nggak tahu. Kita nunggulah hasil penyelidikan dari security service atau FBI di sana gitu ya. Yang pasti Trump sudah resmi jadi calon presiden yang pasti Pilpres Amerika bakal seru nih tahun ini. Artinya ini kali kedua nanti Trump dan Biden bertemu ya bersaing lagi berkompetisi untuk kursi AS1 gitu ya kira-kira ya untuk merebut kursi presiden yang terikuti. Nah, sementara Biden sendiri belakangan seringkali salah ya kan yang viral-viral lah yang dia menyebut presiden Ukraina dia panggil Putin lah yang inilah yang itu banyak kali udah faktor usia kali ya. Bisa juga ya artinya memang ada yang bilang kan daya ingat sudah bisa sudah menurun gitu ya itu bisa juga ya problem yang sering disebut ini apa silip lidah katanya jadi ya ini juga bisa tapi dia merikakan hal yang hal yang biasa juga berganti-ganti ya dari nanti yang menang dari calon Republik kemudian dari calon Demokrat ya nah ini bisa jadi. Ya ini terkait bahasan kita ini kan masuk kalau di media ini masuk ke berita internasional ini ya kalau di media nah masih terkait dengan ada yang menarik lagi dari dalam negeri tapi terkait dengan internasional yaitu ada lima nah di yang ketahuan bertemu dengan presiden Israel lagi rame ini ini di media gimana? Ya ini pasti menarik ya tapi pasti kita sebagai media ini tidak breaking news kalau kemarin Donald Trump kan masuk breaking news karena ini jadi perhatian dan sorotan dunia tapi ya ini memang penting sekali tapi kita cukup hati-hati dalam hal pemberitaan ini kan nah kita tahu juga selama ini memang bahwa kita tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel ya jadi ini apa pasti kita lebih hati-hati gitu ya yang menarik juga justru NU-nya itu apa namanya menyesali adanya kunjungan dari kader mereka ini artinya ini kan kita gak tahu apakah mereka resmi mengatasnamakan NU atau seperti apa gitu nah tapi sebenarnya kalau kunjungan-kunjungan seperti sebenarnya bukan yang pertama kita sudah tahu juga beberapa romongan itu sudah pernah sebelumnya bahkan waktu awal-awal isu Palestina ini muncul itu sudah viral juga itu penyataan salah seorang kader NU juga yang waktu itu memposting bilang di Palestina itu aman kok ternyata dia kunjungannya itu ke daerah yang aman bukan ke daerah yang berkonflik nah makanya sekarang menjadi rame pun karena dianggap tidak apa namanya itu tidak bersimpati dengan kondisi yang ada itu sebenarnya yang apa namanya yang membuat rame bahkan NU juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa orang-orang ini tidak apa namanya itu tidak peduli apa namanya itu tidak mengerti tentang geopolitik bagaimana situasi saat ini itu sih yang jadi masalah ya ya itu saya kira juga patut disesalkannya tapi memang ada juga pihak pihak yang berpendapat kalau kita mendorong perdamaian di di Timur Tengah ya termasuk ini wilayah Gaza ini yang sekarang itu kalau saya baca dari EPTN 30-an ribu korban ya akibat serangan Israel dan korban ini korban meninggal di wilayah Gaza ini kan banyak ya bisa jadi ada juga relawan dan segala macam tidak hanya warga Palestina tapi warga yang ada di Gaza ya ada memang pandangan yang menyatakan bahwa ya kalau kita mau mendorong perdamaian kita harus buka komunikasi juga dengan dua pihak yang bertikai dengan Israel dan dengan Hamas Palestina gitu ya tapi ya ada juga yang menyatakan ya kita harus komit mendorong perjuangan Palestina untuk merdeka supaya berhenti ini korban-korban dengan serangan-serangan atau konflik bersenjata ini nah jadi ya kalau saya sih melihat ya sampai sekarang ini sudah 140 lebih negara ya memberikan dukungan kepada Palestina dan selalu mentoknya itu kan kalau kita perhatikan Amerika pakai hak petonya itu untuk menolak nah kembali lagi-lagi ini terkait juga dengan Amerika nah itu yang jadi masalah kalau memang tujuannya untuk perdamaian sebesar apa harapan orang-orang yang lima orang ini untuk mengubah sikap Israel apakah mereka akan mampu mengubah sikap Israel jadi damai di sana PBB aja gak didengar sama Israel apalagi yang lima orang ini gitu itu kan yang di termasukkan orang PBB aja gak didengar sama Israel udah udah ribuan delegasi yang datang ke sana udah udah beratus-beratus pernyataan sikap udah puluhan negara gak ada juga masa yang lima orang ini mengatasnamakan Indonesia mengatakan bahwa itu adalah salah satu upaya untuk damai jadi kalau kita ingin mendamaikan kita harus dari dua pihak dan sebagainya itu sih yang yang apa namanya itu yang banyak diperbincangkan di sosial media itu saya kira memang pantas diperbincangkannya walaupun memang ini katakanlah tadi seperti lima orang ini cukup berkenaru ya sementara di tanah air di Indonesia yang terakhir kan ada demo Palestina di Bekasi di Jakarta dan segala macam itu ya dan kita boleh dibilang besar-besaran untuk mendukung Palestina gitu ya nah kalau kita amati ya artinya kita gak tahu latar belakang atau kenapa mereka bertemu gitu ya dan hal-hal yang seperti ini Presiden Israel dan pemerintah Israel itu kalau aku amati ya dari sebelum-sebelumnya juga mereka juga bikin pertemuan-pertemuan gitu dan dipublish karena sebelumnya juga pernah juga menimbulkan polemik bertemu dengan sejumlah wartawan dari Indonesia gitu ya jadi gimana gitu ya jadi apakah ini semacam salah satu upaya propagandanya Israel untuk menunjukkan ke dunia bahwa mereka itu mendengar dari semua pihak bahwa mereka itu mau merangkul pihak-pihak yang dianggap lawan karena kan Indonesia ini kan tidak mengaku Israel dan Indonesia juga tidak punya hubungan diplomatik tapi mereka mau menerima delegasi Indonesia jadi yang ingin disampaikan mereka itu sebetulnya positifnya justru ke Israel kalau saya melihat dari perspektif jurnalis artinya situasi sekarang ini korban semakin banyak jurnalisme itu kan mendukung perdamaian bagaimanapun kita harus ada perdamaian tapi perdamaian tanpa kemerdekaan sangat mustahil artinya memang harus ada yang kesetaraan perdamaian bisa diwujudkan kalau ada kemerdekaan karena itu kalau kita amati dukungan terus mengalir dari Indonesia dari Amerika dari Eropa bahkan Eropa juga belakangan ini sudah mengakui keberadaan Palestina saya melihatnya disitu kalau misalnya kita mau punya gerakan politik bagaimana Amerika untuk tidak menggunakan hak ketua yang menolak kemerdekaan Palestina itu sih menurut saya intinya sih bagi jurnalis harus mendorong perdamaian tidak mempertajam konflik semakin tajam di tanah Palestina atau di Gaza yang sekarang ini tempat pertempuran antara Hamas dan Israel ya sama-sama kita tunggu aja lah gimana apa pernyataan ya lima orang ini apa sebetulnya terbelakang mereka sehingga sampai mereka ke sana kita tunggu katanya mau di cek mau dipanggil juga katanya sama BWNU dan sama-sama kita tunggu sambil kita juga menunggu berita-berita yang top news lainnya untuk kita sampaikan di lainnya kita sampaikan di episode oke oke sampai ketemu jadi untuk yang untuk yang menurut ini kita lupa sampai di sini jangan lupa nampingkan terus bahasan Cangkat Medan hanya di Aroran News 2 sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa